Kita wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa Kota Cimahi melalui Dinas Kesehatan, Dinkes. Kota Cimahi menetapkan waspada demam berdarah dengiu atau DPD. Hal tersebut menyusul terdapat laporan 119 kasus warga yang terserang nyamuk Aedes Ajepte. Bahkan seorang balita asal Cigugur Tengah, Kota Cimahi meninggal dunia akibat DPD. Rata-rata pasien DPD yang masuk RSU Dacibabat didominasi oleh anak-anak berusia 5 hingga 17 tahun. Untuk itu sejumlah cara pun dilakukan Pemkot Cimahi seperti pemusnahan sarang nyamuk serta fogging. Wali kota Cimahi turun langsung ke lapangan dan mengecek ke sejumlah rumah warga. Wali kota pun mencobanya melakukan fogging sendiri di rumah warga. Menurut Ajai M. Priyatna, pihaknya terus melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk, mengantisipasi dan mencegah DPD. Hal ini merupakan tindakan preventif dengan mengecek rumah-rumah dan melakukan fogging. Dan sekarang pasien di RS Dacibabat berangsur berkurang. Kita pagi saya ada di R14 ini. Seperti kita ada bahwa memang DPD ini kan. Sementara menurut Kadinkas Kota Cimahi, hingga saat ini sudah ada 119 kasus terkait penyakit demam berdarah dengu, bahkan ada satu balita meninggal dunia. Sampai saat ini dari Desember, Sampai Januari ini sudah sangat kita pengenangkir. Jadi kita tentu saja terus melakukan kegiatan 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 kegiatan. Pemko Cimahi terus gencar melakukan sosialisasi dan pemberantasan serang nyamuk di setiap daerah yang rawan terserang demam berdarah dengu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV